Padahal belum tentu yang kaya itu bahagia. Kalau yang kaya tidak tentu apalagi yang bahagia pun tidak selamanya kena kekayaan kita. Bahkan ada orang yang masya Allah. Hidupnya pas-pasan. Tapi bahagia. Tapi ada satu keluarga kecil. Mayoritas miskin. Kecuali adiknya yang paling kaya. Dan adiknya ini masya Allah. Di saat dia bermaksian kepada Allah. Justru Allah berikan harta yang merimpah ruang. Ini cerita setelah dia tawad. Sementara kakaknya masya Allah. Kaya dengan anak. Karena biasanya nyurnaikan anaknya itu seperti anak tangga. Ya kan? Sudah setahun, turun lagi, setahun lagi. Ya kenapa? Karena setiap melahirkan. Nanya emak. Sudah sholat belum? Ya kan? Pada waktu nipas. Tumben rajin nanya. Nanya jatah maksudnya. Ya kan? Akhirnya kemudian dia selalu bantu itu. Kesian. Sama kakaknya. Tetapi kata beliau gak pernah ngeluh. Hidupnya ceria. Akur. Tentem. Jarang berantem sama suami. Sementara dia hartanya yang merimpah ruang. Dunia terasa sempit. Kemana-mana dikejar masalah kan tadi. Tidur tidak nyanyi. Makan pun kadang-kadang kalau ada masalah. Tidak nyaman. Bukan tidak mampu beli makanan. Restoran dia bisa beli. Tetapi karena Allah tidak berikan kebahagiaan kepadanya. Tetapi begitu beliau kenal sunnah. Baru merasakan apa yang dirasakan kakaknya yang selama ini. Secara materi tidak kaya. Ya kan? Dia miskin. Sementara dia yang beri apa harta. Tidak mendapatkan apa-apa. Dari kebahagiaan itu. Lalu dia bilang kepada kakaknya. Kenapa kakak dari dulu gak ngajak saya? Dia ingat. Kan disuruh solat aja anda gak mau. Marah-marah gimana bong aja. Akhirnya kemudian setelah dia kenal sunnah. Beliau berikan hadiah haji. Saudarinya. Satu keluarga. Kemudian dia lakukan perubahan total dalam hidupnya. Dia memilih jalan kesalahan. Sekarang setelah maksiat kepada Allah. Bahkan penasihat pribadinya. Yang bergelar KH. Depannya. Kalau di Kalimantan itu pelat mobil. Selama ini anda ngajarin kami begini-begini. Ternyata setahil tahu itu adalah kesyirikat. Tidak boleh. Ibunya marah. Kena dianggap anaknya lancang pada sang guru kali. Selama ini yang dipuji oleh mereka. Dikagumi, didengar omongannya. Tetapi anak begitu tersentuh hidayah katakirnya apa? Ini anak kesian. Begitu dia sadar kok. Dalam kesesatan dia. Orang kenal Sunda dianggap kesesatan. Kena memilih jengkut yang panjang. Istrinya kemudian cadara. Kemudian celana jingkrak. Ajaran apa yang dia pahami. Akhirnya kemudian dia tegak susah. Saya tidak bisa lama-lama. Dia selalu. Saya bilang. Udah. Nasihatnya beliau. Dengan baik. Siapa tahu. Kalau bertawabat. Masya Allah. Manfaatnya besar. Tapi rasanya susah. Mausah. Daripada kemudian meracuni keluarga saya. Mendingan saya stop. Udah. Saya berhenti saja. Putus sumbongan. Marah ibunya. Proses selama itu. Ya. Karena dia punya duit. Alhamdulillah. Allah mudahkan dia. Ya. Untuk bantu ibunya. Bantu keluarganya. Diberangkatin. Umrah. Bangkatin hal ini. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian. Menjadi orang yang ia cintai. Yang menjadi orang yang dicintai. Keluarganya. Bukan hanya itu. Keluarga. Apa yang namanya. Jadi perusahaannya pun. Orang-orang dekatnya. Pernah ada yang ngajak dia. Untuk masuk syiah. Ditanya. Dulu kamu pernah ngajak saya. Ya kan. Mengimani tentang bulan ini. Kamu syiah. Enggak pak. Enggak. Ini duit pesangun kamu keluar. Ya kan. Sekretaris pribadinya. Enggak pakai jilbab. Mau pakai jilbab. Saya kasih jilbab. Saya tambah duit anda. Kalau tidak. Ini duit. Kamu keluar. Kaget. Perubahan yang gratis. Orang kaya. Kalau mau tawabat itu gampang. Gampang meraih pahala. Bagi orang kaya. Akhirnya kemudian. Apa yang beliau lakukan. Allah menyentuh. Masya Allah. Hidayah luar biasa. Kepada beliau. Berubah. Yang tadinya. Boro-boro. Kemudian tidur di mes. Untuk menjaga salat. Lima waktunya. Karyawannya. Ketemu aja. Susah. Ada apa dengan bapak ini. Yang gak salat di masjid. Lima kali. Dicoret. Keluar. Dia nyari karyawan. Orang yang rajin salat di masjid. Ditanya. Itu udah kenyar dulu. Enggak ada. Yuk sama anak. Tapi kena kemudian perusahaannya. Saya kira dengan waktu. Masih berinteraksi dengan. Riba. Ada manipulasi dan seterusnya. Kalau memang sistemnya seperti itu. Dia minta izin. Itu ditinggalkan. Dan kemudian tutup. Dan mulai dari nol kembali. Memang pilihan berat. Pilihan berat. Tetapi kan waktu terus berjalan. Kita mengarah ke arah Tuhan. Kalau kemudian mati. Tidak ada minta pertanggung jawaban. Setelah itu. Hidup. Bisa kita semua. Tuhan yang kita lakukan. Tetapi kena setelah hidupnya. Dan kehidupan kembali. Kita diminta pertanggung jawaban. Atas apa yang kita lakukan. Ini yang harus kita serah lakukan. Perubahan.